Intro Kita akan menjemput Sprinter legendaris Suriyo Agung Wibowo Halo Mas Ryo Halo Mas Pagi sibuk apa nih? Biasa sibuk kerja pasti Kemudian ada tugas luar kota Tugas luar kota Terus main bola, jaga kondisi Jogging dikit-dikit Melatih di Suriyo Agung Running School Tiap Sabtu pagi Itu aja sih rutinitasnya sekarang Nah Mas Ryo Waktu rekor nasnya Mas Suriyo Agung Dipecahkan oleh Lalu Muhammad Duhri Gimana perasaannya Mas? Ya Waktu itu memang sudah Bahkan aku yang pertama kali Mecahin rekor nas pun Aku udah siap gitu Mas Ada tagline atau kata-kata yang aku pegang Bahwasanya rekor itu ada Untuk dipecahkan kan gitu kan Oke aku sekarang mecahin rekor nasnya Pak Madiles tadi gitu kan Suatu ketika Rekor ini pasti akan dipecahin oleh Junior aku atau siapapun itu Entah kapan dan lain-lainnya Dan ternyata 10 tahun berikutnya Dipecahkan oleh Zohri Akhirnya ya Setelah 10 tahun ya Setelah 10 tahun Gak ada senang juga dong tentunya Ya pastinya Jadi kan berarti pembinaan Kita mempunyai bakat yang bagus Bahkan rekor nasnya juga tajam Sudah level Asia Kelas Asia Kelas dunia Jadi ikut senang 10,03 kalau maksudnya Yes 10,03 Keluarga Nah Ngomong soal cepet nih Kita punya motor cepet nih Kawasaki Ninja 250 Siap Boleh nih Boleh Mau coba ya Tapi gak diadu kan Aku nyobain Ini motor kita punya Oke Sampai jumpa ya tadi kan udah coba nih Kawasaki Ninja 250 gimana impresinya ah tadi dari sisi apa ya bodinya gede ya kan bodinya gede aku coba puter balik serat apa itu oke gitu enggak 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 berat enggak apa jadi oke lagi satu pelan gitu muter bahkan muternya ke kanan karena terbagi kanan kalau kiri kan enak biasanya di atas nih ini bisa di sini gitu masalah aman sih asyik betul-betul ketika itu tikungan ya tikungan tadi sempat di tikungan masuk tadi gigi dua deh kayaknya tikungan coba aku enggak 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 sama-sama enggak sentuh rem stabilin gas oke juga gitu enggak ada banting-bantingnya enggak ada jatuh atas segala macam enak aja ngalirin flonya enak gitu ya jadi nggak khawatir jatuh atau kebantingnya enak iya iya tapi ngomong Mas Turya biasanya hari-hari motornya apaan kalau aku sih berhubung aktivitas sering dan kita tahu kota Jakarta sering macet aku lup pakai Matic sih di rumah ya ada mereka dulu ketika nyobain ini perbedaannya pasti dari kecepatannya pasti CC nya kan lebih gede kemudian dulu sih pernah punya Mas pernah punya cuman 150 CC ya perbedaannya pasti adalah perbedaannya pasti ada tadi juga nyobain dari titik nol aku berhenti gigi satu masuk aku gas sampai 55-55 ya kecepatannya 55-1 baru aku masuk gigi dua sampai 75-80 baru masuk gigi tiga sampai 100 sudah di depan udah rame nah mas kalau manuvernya gimana manuvernya manuver oke jadi timing memang sih kita harus 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 tahu timing gitu kan tadi aku coba ada motor ada ada mobil juga kan langsung ngambil salib gitu enak aja dia handlingnya juga dengan mania handling motornya itu enggak enggak ngebanti enggak apa tetap apa ya silahnya kokoh lah meskipun buat ngelibas gitu jadi ketika nyalib juga aman-aman-aman juga dia terus ketika ngerem warna bagus tapi selain itu Anda mungkin juga udah begitu terampil ya ketampilan untuk mengendari motor juga udah biasa kayak asyik sih kalau kalau motor kopling kita mainin kopling yang enggak gitu kan gitu berapa segala macem beda sama metik kalau metik enggak enggak asing kalau ini kan kita bisa bisa geber semaksimal limitnya dia akan gitu tadi yang aku bilang tadi masa aku coba kan limitnya berapa sih aku penasaran gitu ternyata bisa sampai lima puluhan lima gitu kan gigi satu sampai lima puluh lima aku masukin gigi dua juga transisinya ya transisinya juga enak gitu smooth gitu sampai mentok dari 75 ya 7580 masuk tiga pas mau 100-105 depan udah mulai agak rame udah tapi at least ngerasain lah dari titik nolnya itu tarikannya enaknya ya jadi tadi aku nyobain dari berhenti gitu kan mas titik nol istilahnya masukin gigi satu gas net sampai kurang lebih 55 lah baru masuk gigi dua gitu karena transisinya antara transmisi satu kedua itu smooth juga gitu enak juga gitu nggak ada tidak ada turunnya jadi ketika kita ke oper gigi pun langsung terus lanjut terus gitu sampai akhirnya tadi 7580 masuk ke gigi tiga gitu kan ya ya itu masih smooth ya masih smooth masih enak 100 pengen nambah lagi udah jalan udah mulai rame ya udah dan dekat tikungan juga udah berhenti dulu jadi itu asiknya motor firing ya terus suspensinya gimana suspensi tadi coba juga kencang rem sebenarnya pengen-pengen nyobain juga tapi ah nggak dulu deh tapi at least pakem lah pakem lah jadi jarak berapa tadi aku nyoba jarak 15 atau 10 dari kecepatan berapa aku coba rem itu bisa berhenti aman terus total secara keseluruhan penilaiannya gimana mungkin kalau masuryo ngerasa ada sedikit kekurangan ya juga nggak papa bilang aja kekurangan ya mungkin karena aku belum jarang sih ya bukan bukan ya memang fair apa bodinya depannya memang-memang gede kan gitu kan tapi itu memang untuk tetap-tetap aerodinamis gitu kan tetap belok manuver ngelibas kemudian tikungan tadi yang aku bilang tikungan di kanan tadi masih stabil kalau kekurangannya ya untuk kelas 250 sih masih oke lah beda dengan kelas yang yang apa yang 500-1000-an gitu kalau bicara soal masuryo ini nggak lengkap kalau nggak bicara soal prestasinya juga ya soal bidang masuryo ini sekarang aktivitasnya katanya melatih mas ya jadi gini mas aku kan kayak sempat tanggung jawab ya tanggung jawab moral tanggung jawab sosial sebagai mantan atlet atletik gitu kan apa sih yang aku harus perbuat untuk negara ini kan gitu kan aku Alhamdulillah bisa Alhamdulillah punya sekolahan lari kan Surya Agung Running School itu latihan di Stadion PT Ika setiap Sabtu pagi jam 19.08 itu lebih kepada aku tuh pengen kita kita aku ngingatnya SARS ya Surya Agung Running School itu SARS itu pengen ngebenerin gerak dasar anak-anak gitu kan jadi dari kecil dari usia kelas 1 SD itu kami udah terima siswa seusia itu datang ke kami kami latih gerak dasarnya atletik ability-nya jadi cara berjalan cara berlari melompat landing melempar menangkap itu sesuai dengan teknik yang benar gitu kan mas nah ketika nanti anak ini dewasa dia mau bergerak atau memilih di cabang olahraga apapun basicnya udah ada nih gitu mau jadi pemain bola, basket, kemudian tenis atau apapun itu dia udah punya basic atletik ability yang bagus gitu loh jadi pelatihnya tekniknya nanti tuh gak usah pusing-pusing lagi ngurusin kamu larinya harus begini segala macem tinggal tekniknya kan jadi dengan dia udah gerak dasar bagus kemudian atletik ability bagus, koordinasi bagus, kelincahannya bagus itu kan udah enak nih nah tapi memang aku juga ngelihat dari sekian siswa atau murid ini mana nih yang kira-kira potensi jadi atlet-atletik itu udah ada beberapa lah yang memang arahnya kesana nah itu yang perlu istilahnya kami seharusnya bina lebih lanjut untuk arahnya ke atletik selain kita juga intinya di gerak dasar atletik ability basic movementnya anak-anak ini bener gitu dari cara berjalan kemudian berlari gitu kan melempar menangkap lompat landing dan lain-lainnya terus cara daftarnya gimana? bisa lewat DM kan ada Instagram at Suryo Agung Running School kemudian atau enggak ada di WhatsApp jadi nanti segala pertanyaan informasi itu di 0822 1017 3345 nanti sharing info segala macem nah kita free trial sekali jadi jadi atau ada calon siswa atau pengen gabung gitu kan coba dulu gitu kan karena kan ada yang nyoba terus kadang ada yang enggak mau ada yang mau dan lain-lain jadi kita kasih kesempatan sekali trial free trial Oke Mas satu lagi yang saya bikin penasaran ini ketika Mas Suryo Agung tuh pindah ke Spakbola kalau nggak salah waktu itu di Persikap Bandung ya betul nah itu kok tiba-tiba pindah itu ceritanya PIE Mas jadi tiba-tiba pindah juga sebenarnya enggak ter planning gitu kan awalnya memang saat itu musim 2014 itu Persikap itu dipegang manajemennya itu orang Jakarta nah dimana orang Jakarta ini temen aku main bola main Tarkam juga kan gitu karena dia tahu aku punya lisensi kepelatihan fisik gitu kan terus dia pengen dibantulah Mas yuk bantuin yuk bantuin aku untuk apa ngerti fisiknya anak-anak aku kalau jadi pegang tim dia bilang gitu kan yuk namanya temen minta bantuan ya kenapa enggak kita bantu gitu kan akhirnya sambil jalan persiapan uji coba waktu itu lawan Persi Tangsel di Stadion Mini Ciputat nah pemanasan aku ngelit babak pertama main udah main plus jeda itu jeda aku masih ngelit beberapa pemain untuk persiapan babak kedua tiba-tiba head coach manggil Kutsuryo ganti jersey gitu kan suruh pakai jersey pemain Kutsuryo main posisi mana saya panan oke udah main-main aja aku pikir ya udah mungkin pemain-pemain yang lain di pos itu masih kosong atau gimana gitu kan aku ngisi lah orang namanya uji coba kan jadi ya aku enjoy aja main-main aja gitu kan namanya nggak ada nggak ada pikiran apa-apa main udah selesai calling down aku ngelit masih selesai briefing nah perjalanan dari locker room ke di tribun lah ke tempat parkiran itu tiba-tiba head coach menetuk Kutsuryo mau nggak didaftarin jadi pemain gitu kan nah serius gitu kan iya mau nggak gitu kan ya maulah gitu kan karena cita-cita waktu kecil kan jadi pemain bola gitu kan belum kesampaian aku udah belok ke atletik aku usia 17 tahun masih pindah ke atletik kan sebelum main bola di klub di deket rumah di klub gitu ikut turnamen segala macem gitu kan sampai seleksi sempet seleksi persisolo yang senior padahal usia aku masih 17 usia suratin gagal disitu terus aku belok ke atletik ya sampai alhamdulillah sampai sampai punya prestasi begini di atletik gitu kan terus ada tawaran itu ya udah lah meskipun sebentar atau apapun itu aku mencoba saya merealisasikan impian masa kecil dan akhirnya alhamdulillah kesampaian jadi udah nggak penasaran lagi sampai sekarang udah oh dunia sepakbola profesional gimana seperti ini persiapannya kita touring kemana kemudian kita home kita main away jadi cukup lah untuk 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 mengobati keinginan itu udah cukup ya udah 31 tahun udah 31 tahun aku mindful itu sekali terus empat kali aku gantiin sisanya di bench pakai baju tapi nggak main tuh ya aku total 10 deh kalau aku hitung-hitung total sepuluh nah kita tadi bincang-bincang kami dengan legenda apresi kita Mas Kurilabung Ibo beliau juga sudah menyampaikan impresinya mengenai Kawasaki Ninja 250 jangan lupa share like dan komen di channel YouTube kami motor1.com Indonesia dan juga temui kami di Twitter Facebook Instagram dan TikTok sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati